Bahwa ini selain olahraga, mengganti biasa kita olahraga di luar, bisa kita lakukan di rumah, termasuk olah otak. Sebenarnya sih ini berkah pandemik sebenarnya. Makanya pandemik ini kadang-kadang kita mau menganggap ini sebagai berkah atau anugerah, itu tergantung dari individunya masing-masing. Tapi Alhamdulillah dengan adanya PSBB, karena memang work from home, Nala juga school from home. Jadi dengan adanya aplikasi ini membuat kita punya hiburan baru di rumah. Yang gak itu-itu aja, karena memang Nala ini anaknya aktif banget. Kemarin kan sebelum pandemi, kegiatan di luar rumah itu banyak banget. Kayak contohnya dia ada balet, ada gimnastik, terus ada apa lagi? Ada hip-hop, tenis gitu kan. Banyak kegiatan di luar rumah, terus tiba-tiba semua itu hilang. Semua itu diganti dengan kegiatan yang ada di rumah gitu. Dan dia kegiatan bermain dengan teman-temannya. Mau gak mau kita orang tua ya harus memfasilitasi dan menjadi temannya dia di rumah gitu. Oke menjelis salah satu, kayaknya jadi candu nih bagi Bang Indra sendiri, temen-temennya sendiri. Jadi candu gak sih bermain aplikasi tersebut? Karena gini, karena memang kan aku, walk from from ya, aku sampai sekarang ini baru mulai kerja ini baru beberapa minggu ini. Berani keluar rumah gitu. Begitu PSDB udah mulai, belum bisa aku lama transisi, aku udah mulai berani lah gitu. Memang sih aplikasi ini bikin aku itu jadi enjoy di rumah. Karena satu, karena gak ada kegiatan selain di rumah, dengan adanya tiktokan ini, jadi punya kegiatan ngapalin gerakan. Karena ngapalin gerakan itu gak gampang bener deh, coba aja tiktok gerakannya kayak apa gitu. Apalagi seumuran aku gini ya, umur 4-6 gitu ya, untuk memikir gerakan tiktok, dan itu susah banget. Tapi dengan adanya tiktok ini, akhirnya aku berpikir bahwa ini selain olahraga, mengganti biasa kita olahraga di luar, bisa kita lakukan di rumah, termasuk olah otak gitu. Jadi supaya kita gak gampang pikun, ngapalin gerakannya itu emang gak gampang. Bahkan aku yang pertama-tama tiktok yang udah bersama Nala itu, itu ngapalinnya sampai 2 minggu. Gitu, tapi kalau sekarang sih udah, hitungan siang lah. Nala kenapa ngajak bapak main tiktok? Karena bundanya kan waktu itu hamil. Hamil setelah hamil, melahirkan gitu kan. Otomatis ya, kasihan gitu. Pertama sih ngajakin bundanya, itu kan kamu gak tega gitu melihatnya. Tiktok kan gitu kayaknya. Udah susah banget gitu kan. Udah tua juga gini kan orang kadang-kadang ada di aplikasi. Nala, apa, Mas Indra anakku suka bilang, nanyain, Nala kapan tiktok kan sama eyangnya gitu, sama opanya gitu kan. Nala kan ubanan gitu. Jadi, ya memang aku ngeliat, dia cukup aktif, terus kasihan gak ada yang nemenin. Karena memang bundanya lagi hamil dan menyusui sekarang. Ya akhirnya mau gak mau. Bentuk quality time sendiri gak sih sama anak? Banget. Makanya itu, kegiatan yang tadinya kita lakukan di luar rumah, sekarang bisa kita lakukan di rumah, dan bonding gitu kan. Gak perlu harus keluar, effortnya gak terlalu banyak. Dan kadang-kadang kita menghibur isi rumah juga gitu. Karena, tiktok kan kan kadang-kadang ada yang salah gitu ya. Ada yang gak kompak, harus diulang lagi. Nah, itu bikin Bundanya, Mima, Raka itu juga ikut ketawa kayak gitu gitu sih.